Di Sporapar Kabupaten Cilacap, Terikomara Sidi bersama Dandim 0703 Cilacap, Letkol Andi Avandi saksikan simulasi pembukaan obyek wisata Teluk Penyu dan Benteng Pendem Cilacap Selatan. Setelah ditutup untuk umum selama adanya pandemi COVID-19, obyek wisata Teluk Penyu dan Benteng Pendem rencana akan dibuka kembali untuk umum secara bertahap. Saat ini Kabupaten Cilacap sudah memasuki level 3, diharapkan segera masuk level 2 sehingga tempat-tempat wisata bisa dibuka kembali. Simulasi berjalan lancar dengan ketat menjalankan protokol kesehatan, mulai memasuki pintu gerbang, pengunjung, pejalan kaki, kendaraan roda 2 dan roda 4 telah terpisah dibagi menjadi 3 jalur. Seluruh pengunjung diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, tes suhu badan, dan menunjukkan identitas bahwa dirinya telah disuntik vaksin. Setelah menjalani pemeriksaan dan memenuhi syarat, pengunjung baru dipersilakan masuk setelah sebelumnya membeli tiket. Sedangkan bagi pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan harus menjalani perawatan medis yang telah disediakan pihak pengelola. Di dalam publik wisata, pengunjung tetap harus bisa menjaga jarak dan menghindari kerumunan.